hai 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 prologue ini tfz ini TFJ T1 Galaxy punya Abang Gite Abang Apen beliau banyak bener mau support di channel karena jarang kartingnya channel macam ginian banyak Abang Apen dia punya koleksi airbat sama IM sebanyak 170 biji emot kaget dah set abang dia mau setiap IM dari setiap brand katanya diam dah emot pas diceritain habis ketemu Mas Sultan sekarang emot ketemu sama pangeran ini mah langsung dah emot bilang ngapa nggak bikin channel aja Bang dia bilang enggak mau support emot aja sekarang gila emot yang support dia buat bikin channel Ayo Bang Apen bikin ya jangan sampai kagak first impresi Wow TRJ produk kualitinya walaupun plastiki tapi enggak kelihatan plastiki kalau dipegang sih baru merasa plastiki deh karena enteng dia warna sih oke relatif lah kalau warna ya ada yang suka dia enggak tapi kabelnya keren pakai banget serasa kabel mahal sayang banget ini enggak detachable kabel nozzlenya rada pendek nih jadi kudu hati-hati ama kuping yang enggak biasa nozzle pendek di emot dalamnya kita dapet im-nya poch enam pasang irtip tiga dengan lubang kucil dan lubang gede ya irtipnya tf-jet emot demen banget sama irtipnya tf-jet ini velcro deh itu aja ya lupa ini harganya antara 350-400 ribu cap juga ini mtf-jet t1 Galaxy convertness walau nozzlenya pendek di emot sih nyaman-nyaman aja walau enggak plug and play artinya kudu cari-cari sampai biar dapat pas untuk dapetin soal yang maksimal jadi bisa cari-cari nyaman di pemakaian lama tapi rada sedikit ganggu di posisi sulit ini karena gede nih ya termasuk nyaman ya semenjak nozzlenya pendek sound quality-nya eh low atau bassnya bassnya berasa gede impactnya berasa nampol rambel berasa banget eh midnya di vokal di kuping emot yang enggak gitu suka vokal berasanya sedikit mundur nih posisinya dari bassnya walau gitu enggak berasa keganggu sama bassnya yang gede banget posisi pas di tengah menurut emot natural dan enggak berasa ada yang aneh bicara heightnya di tribal berasa tapi enggak terlalu gitu detail tapi juga enggak bisa dibilang dark atau tanpa tribal presence ya buat basshead mungkin bakal berasa kehadiran tribalnya yang berasa cukup eh sedang tribaloper bakal berasa kekurangan di lagu feel good in Gorillaz emot berasa kehilangan tribal walau di lagu born to touch your feeling scorpion emot enggak berasa sibilance eski konklusinya di kuping emot si tfz ini t1 Galaxy ini berasa iam yang lumayan caket kecuali Abang Enpo anti bass ya hati-hati emang bassnya yang gede banget tfz mungkin ngerilis ini ya buat promo kualitas tuningannya mereka yang emot kaget banget tfz t1 Galaxy enggak berasa agresif beda ama tfz tfz lainnya cakep nih tfz bisa keluar dari kesan agresifnya terus juga emot berasa stagingnya gede banget ini berasanya salah satu tfz yang warm in my opinion di Moto G 5s emot suara jadi tambah gede itu bassnya tribal juga berasanya makin jiner ya jadi sedikit kurang dibandingkan sunlink tapi enggak kehilangan tribalnya sampai berasa dark volume berasa gede nggak ada masalah di Moto G 5s di iPhone ya iPhone 5 suara jadi lebih gede sampai emot nurunin ke 85 bass juga nambah padat berisi dibandingkan mode Moto G 5s yang gede doa tribal juga berasa lebih di iPhone dibandingkan Android Moto G 5s divio X5 generasi 5 yang warm ya bass jadi gede banget kayak di Android Moto G 5s walau secara resolusi jauh-jauh lebih baik vokal juga nama bagus bahkan jadi lebih tinggi di lagu all the star Kendrick klamar dan SGA tribalnya masih berasa detail in my opinion di PR ama QP 1R yang detail non-bright yang jelas bass tetap gede ini bassnya gede dan mungkin akan cocok untuk bass head tercuali bass head akut karena ada tribalnya yang masih berasa nvokal juga tetap natural tribal sedikit berasa yang emot yakin karena DAP nya jadi yang tadi tadi tribalnya kurang detail nah disini kurang jadi detail banget ya berasanya jadi lebih balance di QP 1R in my opinion jadi sonsinya cernyel sep dengan tribal yang mundur resolusinya cukup bagus untuk harga 400 ribu stagingnya gede separasi baik pros atau kelebihannya ini TFJ yang warm cukup murah untuk eski yang baik ini yang keduanya all arounder yang ketiganya keempatnya kagak pelit kekurangannya kagak detachable cable eh dua hati-hati tribal loper kesimpulan beli kagak always cek kantong dulu yeh abang enpok n jangan keracunan di emot sih kalau belum punya produk TFJ boleh dah ini dibeli yeh abang enpok bagus kok buat all arounder ini TFJ yang warm menurut emot di compare trnv80 emot berasanya v80 lebih nyaman dengan TFJ yang lebih agresif separasi dan staging emot berasanya trnv80 lebih baik frekuensinya emot berasanya TFJ lebih gede dari trnv80 walau tribal trnv80 lebih ngecring bicara kalau susi sih masih oke nih berdua eh walau hanya beda di nuansa aja yang satu nyaman ya terus TFJ t1 Galaxy berasanya lebih agresif dibandingkan trnv80 in my opinion di compare kagak js6 emot berasanya bass TFJ T1 Galaxy lebih gede dan berimpact vokal juga lebih maju TFJ T1 Galaxy walau triblenya lebih ngecring kz js6 staging juga gedean kajs6 sedikit ya bedanya sedikit banget walaupun gedean js6 tapi sedikit tapi TFJ T1 Galaxy emot berasanya lebih beresolusi lebih baik dan lebih natural dibandingkan kajs6 terutama di bagian heightnya yang akhirnya membuat sibilan atau sssshh deh gitu aja abang enpo makasih ini udah pada nonton sampai habis maafin kalau ada salah-salah kate terus kita bisa sangat beda ya abang enpo penyebabnya banyak hal emot pamit diri subscribe like and comment bye